Buku kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinung Bagian 32 Akan tetapi, sampai setian lama tetap saja tidak ada jawaban ataupun teguran Ciong Losam, kata seseorang Peduli apa dia manusia atau hantu, kita tunggu saja sampai pagi Lalu kita pergi saja dari sini sebaiknya sebelum kita berangkat Kita bakar saja dulu tempat ini sampai ludes Tampaknya orang yang satu ini agak berangasan dan tidak sabaran Si orang tua menjeleng-gelengkan kepalanya Urusan penting kita masih belum terlaksanakan Jangan kita mencari kesulitan lain Katanya, marilah kita duduk bersama mereka pun duduk beristirahat pakaian mereka basah kuyuk Mereka duduk mengitari api ungun untuk mengeringkan pakaiannya Salah satu orang dari rombongan itu mengeluarkan poci araknya Dibukannya tutup poci itu kemudian diserahkannya kepada orang tua tadi Untuk meneguknya agar perutnya hangat Setelah menegak beberapa teguk arak Si orang tua kembali menolahkan kepalanya ke arah rombongan siopo Sinar matanya berhenti pada diri Ciancoan Kho Loh Yacu, tadi kau mengatakan bahwa kalian terdiri dari orang-orang sendiri Tetapi mengapa aksen bicara kalian berlainan tanyanya? Ciancoan tertawa Loh Yacu, telingamu sangat tajam, pujinya Anda tentunya seorang tokoh dunia Kang Owi yang sudah banyak pengalaman dan luas pengetahuannya Sebenarnya keponakanku ini telah menikah di Provinsi Inlem Sedangkan adik perempuanku yang kedua menikah di Provinsi Soasai Begitulah kami terpencar satu di Timur, satu di Barat Selama belasan tahun juga sukar mendapatkan kesempatan untuk bertemu Orang tua itu menganggukan kepalanya Kembali dia meneguk arak yang ada dalam poci Sekali-sekali matanya masih melirik ke arah rombongan Ciancoan Apakah tuan-tuan ini datang dari peking tanyanya kembali? Betul, sahut Tiancoan Numpang tanya, selama dalam perjalanan apakah kalian melihat seorang taika muda yang usianya sekitar 15 tahun? Tanya orang tua itu pula Mendengar pertanyaan itu, jantung Ciancoan langsung berlegup keras Untung saja dia sudah berpengalaman menghadapi bahaya sebesar apapun Sehingga dia dapat menyembunyikan perasaan hatinya dengan baik Orang tua itu tidak menaruh curiga apa-apa meskipun pada saat itu sedang menatapnya Sebaliknya, wajah Gopiu dan Cianpeng langsung berubah hebat Untungnya, justru tidak ada orang yang memperhatikan mereka Taikam tanya Ciancoan berlagak pailon Di kerajaan Taikam-Taikam memang banyak sekali Ada yang tua dan ada juga yang muda Aku sendiri sempat bertemu dengan beberapa di antaranya Yang aku tanyakan ialah yang kau temui dalam perjalanan menuju ke sini Kata si orang tua menjelaskan bukan yang ada di kota raja Oh, Lu Yacu, pertanyaanmu itu benar-benar tidak tepat Kata Ciancoan yang terus memainkan peranannya Menurut peraturan dari pemerintah Cengkita yang agung Sekali saja seorang Taikam berani melangkahkan kakinya keluar dari kota raja Dia akan segera mendapat hukuman mati Taikam zaman sekarang tidak bisa dibandingkan dengan Taikam kerajaan Beng yang lagaknya sop benar Karena itu pula, sekarang tidak ada seorang Taikam pun yang berani meninggalkan kota raja dengan sembarangan Sengaja Ciancoan memuji kerajaan Ceng yang agung dan mencela kerajaan Beng Oh seru si orang tua yang langsung sadar bahwa dia telah salah bicara Cepat-cepat dia menambahkan siapa tahu dia keluar dengan kera menyamar Tiancoan menggelengkan kepalanya dengan penuh keyakinan Tidak mungkin katanya, mana ada Taikam yang nyalinya begitu besar? Tapi, eh, lo ya cu, mohon tanya, bagaimana tampang Taikam muda yang kau maksudkan itu? Siapa tahu sekembalinya dari soal C, aku bisa membantu mencari tahu tentang dirinya Heto meter orang tua itu mendengus dingin Terima kasih, entah pada saat itu, umurnya masih panjang atau sudah terputus Diandiamotak Ciancoan langsung berputar dia mencari Taikam cilik Mungkinkah Wihio Cu yang dimaksudkannya? Rombongan orang tua ini bukan orang-orang dari pihak Tianthe Hwe atau Bok Ong Hu Sudah pasti mereka mempunyai maksud buruk Sebaiknya aku meminta penjelasan dari mereka, tapi aku harus hati-hati agar mereka jangan sampai curiga Lebih baik aku memancingnya dengan akal saja, dengan membawa pikiran demikian Si Tianthe Hwe segera berkata Loh ya cu, mengenai Taikam cilik di kerajaan hanya ada satu yang terkenal sekali namanya tersohor sampai kemana-mana Mungkin kau juga pernah mendengar tentang dirinya Dialah si Taikam cilik yang memotong leher Gopi dan sudah membangun jasa besar sekali Orang tua itu membelalakan matanya iebar-lebar Oh, apakah yang kau maksudkan itu Taikam cilik yang bernama Siao Kwi Chu Kalau bukan dia, siapa lagi sahutian coan senaknya Nyali bocah itu sungguh besar, ilmu silatnya juga lihai sekali Pokoknya, dia bukan sembelarang orang Bagaimana tampang bocah itu tanya si orang tua Apakah kau pernah melihatnya ya sahutian coan Kwi Kongkong itu paling sering memondar-mandir di dalam kota Peking Aku rasa hampir setiap orang yang tinggal di kota Recep pernah melihatnya Kwi Kongkong itu berkulit hitam, tubuhnya gemuk pendek dan usianya paling sedikit sudah ada delapan belasan Pasti tidak ada yang percaya bahwa usianya baru lima belasan Ketika itu Pui Ie masih menggenggam tangan Siao Po erat-erat Sedangkan si Kut Kiam pemenempel di punggung bocah itu Meskipun agak pegang, tapi hampir saja mereka tertawa geli mendengar lukisan citian coan tentang Siao Po Otak Siao Po sendiri sedang berputaran Kalau tadi dia selalu memikirkan soal setan Sekarang dia malah memikirkan sikap orang tua Suciong itu Oh, begitu kata si orang tua, tapi menurut yang aku dengar, justru kebalikannya Kabarnya usia Kwi Kongkong baru empat belas atau lima belas tahunan Hanya saja otaknya cerdas dan licik Menurut aku malah ada sedikit kemiripan dengan keponakanmu itu Sembari berkata, si orang tua tertawa terbahak-bahak dan matanya menatap tajam ke arah Siao Po Orang tua itu menyebut Siao Po keponakan citian coan Karena memang demikianlah pengakuan tokoh Tianti Hwe tersebut Sedangkan Gow Lipsin diakui sebagai Moai Hu, suami adik perempuannya Tepat pada saat itulah, terdengar Lo R.C.O. ikut berbicara Menurut apa yang ku dengar, Kwi Kongkong itu orangnya jelek, hina dina Dan tidak tahu malu, dia juga pandai menggunakan bongho anyok Ketika membinasakan Gow Pei, sebelumnya dia sudah membiusnya dulu Kalau tidak, mana mungkin bangsa bernyali kecil dan takut setan itu sanggup menghabisi nyawa Orang itu dia langsung menoleh kepada Siao Po dan berkata dengan wajah menunjukkan kegembiraan Piaute Saudara Misan, coba kau katakan, bukankah apa yang ku ucapkan ini benar adanya Gow Lipsin marah sekali, mendadak sebelah tangannya melayang untuk menampar pipi pemuda itu Tapi H.C.O.U. sudah terbebas dari belenggu Siao Po Dia dapat melihat datangnya serangan dan berhasil mengelakkan diri, setelah itu dia langsung berjingkrak bangun Lipsin juga bangkit Dia ingin melakukan penyerangan kembali Secara berturut-turut dia mengerahkan tipu jurus Tiautian Cui Menghadap Kaisar, dan Kim Ma Suhong Kuda emas meringkik di antara hembusan angin Kedua jurus itu merupakan Ilmu keluarga Bok Dia melakukannya tanpa perpikir panjang lagi Karena hatinya panas mendengar Lo It Che O menghina cuan penolongnya Meskipun demikian, Lo It Che O tetap dapat menghindarkan diri tanpa melakukan serangan balasan Dan saat itu, justru orang tua Su Che O itu langsung mencelak bangun dari kursinya dan tertawa terbahak-bahak Bagus! Bagus serunya, cuan-cuan sekalian Sungguh sempurna penyamaran kalian Begitu orang tua itu bangun, kawan-kawannya yang lain pun langsung ikut bangkit Go Lipsin terkejut setengah mati Dia mengerti bahaya, karena itu Dia segera menghunus golok pendeknya Lalu langsung ditebaskan ke arah kiri Kepala salah satu orang dari rombongan itu segera terlepas dari batang leharnya Setelah itu dia menusuk ke kanan Sehingga seorang lagi tertembus tenggorokannya dan mati seketika Menyaksikan hal itu, si orang tua segera merabat pinggangnya Mengeluarkan sepasang poan ke anpit Senjata pendek dengan ujung runcing seperti potlot Kedua senjata itu diadukan satu dengan lainnya Sehingga menimbulkan luara dentingan yang memekakkan telinga Siapa saja yang mendengar suara itu pasti merasa giginya ngilu Setelah membentrokan senjatanya Si orang tua tidak hanya berdiri diam Dia segera bergerak dan melakukan penyerangan dengan sepasang senjatanya yang istimewa itu Dengan pit kiri dia mengincar tenggorokan Go Lipsin Sedangkan pit kanannya mengancam dada Cityan Coan Serangan bukan serangan biasa Tampaknya seperti tusukan Tapi sebenarnya merupakan sebuah totokan Sungguh hebat orang tua ini Dalam waktu yang bersamaan Dia telah mengirimkan serangan sekaligus kepada dua orang Cityan Coan dapat menghindarkan diri dari serangan yang lebih pantas disebut bokongan itu Sementara itu Tangan kirinya langsung meluncur ke metu salah seorang lawannya Sedangkan tangan kanannya menyambar ke tangan orang itu untuk merampas goloknya Orang yang mendapat serangan mendadak itu panik sekali Tau-tau goloknya sudah berpindah tangan dan menjeret histeris sebab di saat itu Golok itu sendiri sudah hamlas ke dalam perutnya Setelah berhasil merobohkan orang itu Cityan Coan membinasakan seorang musuh lagi yang menerjang ke arahnya Dia merasa sudah kepalang tanggung Go Lipsin tidak dapat menahan kesabaran sehingga rahasia mereka terbongkar Terpaksa dia pun harus memberikan perlawanan di atau jumlah pihak lawan lebih besar Sedangkan di pihaknya sendiri ada dua orang yang terluka dan tidak dapat diandalkan Pada saat itu, Gopio juga sudah turun tangan Sedangkan Lo Itchou sempat ragu-ragu sejenak Tapi akhirnya dia mengeluarkan juga jontiannya Sejenis ruyung yang sifatnya tunak Dan turun ke arna pertarungan Siopo juga sempat bimbang Dia juga ikut terjun ke arna Tapi hatinya merasa ngeri terhadap si orang tua Di samping itu, dia yakin dirinya sanggup melayani yang lainnya Siopo segera bersiap sedia dengan pisau mustikanya Tapi, ketika bermaksud maju Pui Ie menarik tangannya Pihak kita pasti menang Kau tidak perlu ikut campur katanya kepada si bocah Mendengar kata-katanya Siopo berpikir dalam hati Aku juga sudah menduga pihak kita yang akan menang Justru karena itu aku mau turun tangan Agar perkelahian ini dapat diselesaikan dengan cepat Kalau gelagatnya pihak kita yang akan kalah Tentu aku sudah memikirkan Kero untuk meninggalkan tempat ini Tiba-tiba terdengar suara yang melengking Ternyata si orang tua menggesekan sepasang poan Keampiknya dan tampaklah rekan-rekannya segera berlarian menghampirinya Dalam sekejap metri semuanya sudah berkumpul dan terbentuklah sebuah tim atau barisan Mereka tidak berhimpitan satu dengan yang lainnya Melainkan posisinya agak berjauhan Chitian Chuan dan Gou Lipsin merasa heran Keduanya lantas mundur satu langkah Metri mereka memperhatikan pihak lawan lekat-lekat Gopiu penasaran dia maju ke depan Tiba-tiba dia diserang oleh empat orang lawannya Yang dua membacok ke arah bahunya Sedangkan dua yang lainnya segera menerjang ke arahnya Untuk menangkis serangan goloknya Gopiu menjerit keras sebab salah satu golok lawannya Telah berhasil mengenai bahunya Anak Piu mundur teriak Gou Lipsin Muridnya itu segera mencelat ke belakang Hanya dalam waktu sekejap metri saja Keadaan jadi terbalik sekarang pihak lawanlah yang lebih unggul Chitian Chuan berdiri di depan Xiaopo dan kedua gadis itu Maksudnya untuk melindungi mereka sembari bersiaga menghadapi serangan tawan Matanya melirik kesana kemari Orang tua dari pihak lawan mengangkat senjatanya tinggi-tinggi sambil berseru Angkau Chuan selaksa tahun tetap awet muda Untuk selama-lamanya merasakan kebahagiaan ibarat para dewata Umurnya sama dengan Tian Suara itu begitu keras Sehingga seisi rumah itu seakan bergetar karenanya Sedangkan tingkahnya lebih mirip orang kalap Tian Chuan merasa terkejut juga bingung Apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh orang tua itu? Sebaliknya, Xiaopo justru terkejut mendengar orang tua itu menyebut nama Angkua Chu Mendadak dia ingat terhadap kau Chu itu Tanpa dapat dipertahankan lagi dia berteriak Sin Leong Kau Mereka adalah anggota dari Sin Leong Kau kali ini Bukan hanya pihaknya sendiri Bahkan orang tua dan rekan-rekannya juga terkejut mendengar seruannya itu Wajah si orang tua langsung berubah pucat pasi Eh, kau juga tahu tentang Sin Leong Kau tanyanya heran Tapi dia tidak menunggu jawaban dari Xiaopo Dia segera berseru lagi, malah lebih keras dari sebelumnya Kepandaian Angkau Chu sungguh luar biasa Setiap kali bertarung setiap kali pula kita meraih kemenangan Tak ada benteng sekokoh apapun yang tidak dapat kami hancurkan Tidak ada musuh yang tidak dapat dikalahkan Bagai angin topan yang melanda Musuh-musuh lari ketakutan dan kabur sejauh-jauhnya kembali Tian Coan Dan yang lainnya dilanda kebingungan bahkan hati mereka menjadi ngeri Mereka merasa musuh-musuh yang dihadapi kali ini aneh sekali Belum pernah ada musuh seperti ini Berhadapan dengan lawan sambil berteriak seperti sedang membaca mantra Mereka mengerti ilmu sesat Kata Xiaopo memperingatkan awas jangan sampai terpengaruh cepat kita maju Serintak suara orang tua yang sedang membaca mantra aneh itu semakin lama semakin keras Bahkan sekarang diikuti oleh kawan-kawannya Di bawah bimbingan Angkau Chu Para murid mempunyai kegagahan seratus kali lipat Satu orang dapat menghadapi seratus lawan Seratus orang dapat menghadapi selaksa lawan Metu Angkau Chu laksana metu dewa Seperti cahaya mentari yang menerangi empat penjuru angin Seluruh murid berdaya membasmi musuh Angkau Chu sendiri yang akan menaikkan pangkat atau kedudukannya Seluruh murid rela mati membela agamanya Semuanya akan naik ke langit menuju surga kali ini Setelah berteriak Mereka pun melakukan penyerangan serentak Tian Chuan dan yang lainnya segera maju menyambut Tapi mereka merasa bukan main herannya Berbeda dengan semula Pihak musuh tiba-tiba berubah jauh lebih gagah dan perkasa Setiap serangan dan bacokan mereka hebat sekali Seakan dalam Waktu singkat Kepandaian mereka telah mengalami kemajuan Dua kali lipat mereka bertempur dengan kalap Baru beberapa jurus saja Gopiu dan Loer Chou sudah berhasil dirobohkan Menyusul Xiaopo, Kiem Peng, dan Pui Ie terhajar jatuh Kiem Peng terluka di bagian lengan Sedangkan Pui Ie terhajar di bagian kakinya Dan Xiaopo terpukul di bagian punggung Untung saja dia mengenakan baju mustikanya Sehingga tidak terluka parah Hanya merasakan sedikit nyeri saja Tubuhnya bergulingan di atas tanah Sejenak kemudian Gou Lipsin dan Chitian Chouan juga dapat dirobohkan dengan mudah Kedua orang itu ditotok oleh musuhnya yang sudah tua Setelah itu Si orang tua kembali berkauk-kauk dengan nyaring Kepandaian angkau cu sungguh luar biasa Usianya sama dengan usia langit namun Berbeda dengan tadi Setelah berteriak-teriak kali ini Orang-orang itu langsung jatuh Terduduk dengan keringat bersucuran di dahi Nafas mereka tersengal-sengal Sebagai bukti bahwa mereka baru saja menguras tenaga habis-habisan Padahal Pertempuran tadi hanya memakan waktu yang singkat sekali Tapi keadaan mereka seperti baru saja bertarung selama berjam-jam Untung Xiaopo dan yang lainnya tidak terluka parah Diam-diam si bocah berpikir dalam hatinya Rupanya mereka menggunakan ilmu gaib Mereka pandai ilmu siluman Pantas saja bibit su ketakutan mendengar disebutnya nama Sin Leongkau Kenyataannya Mereka memang luar biasa Lihai si orang tua duduk bersila untuk beristirahat Matanya dipejamkan tetapi tidak lama kemudian Dia bangkit kembali Mulamu ia dia menyusutkan keringatnya Kemudian berjalan mondar-mandir dalam ruangan pendopo Beberapa saat kemudian Teman-temannya yang lain ikut berdiri pula Terdengar si orang tua berkata kepada Cipian Coan Kalian semua ikut aku membaca doa Pertama-tama kalian harus dengarkan dulu baik-baik Aku membaca sepatah Kalian mengikuti nah Kita mulai sekarang Angkau cu kepandainya sungguh luar biasa Dan usianya seperti usia langit Tapi Cipian Coan Bukannya membaca doa Seperti yang diperintahkan dia Malah membuka mulut memakinya Kalian semua bangsa siluman Kalian ingin berlagak menjadi dewa Atau kaum dedemit Itu terserah kalian Tapi kalau meminta lohau menuruti lagakmu yang konyol itu Sama saja kalian sedang bermimpi di tengah hari bolong Orang tua itu menjadi gusar Dengan poan keantiknya Dia mengetok dahi Tian Coan sampai mengucurkan darah Tapi Cipian Coan tetap memaki Bangsa Tanjing Turunan siluman orang tua itu tidak memperdulikannya Kali ini dia menoleh kepada Gou Lipsin Bagaimana engkau? Kau mau membaca doa yang kuajarkan atau tidak tanyanya? Orang tua ini memang benar-benar aneh Belum lagi Gou Lipsin memberikan jawabannya Dahinya juga sudah kena ketukannya Setelah itu dia langsung menoleh kepada Gou Tiu Usia nenekmu sama dengan umur ranjing Teriak Gou Tiu sebelum si orang tua bertanya kepadanya Pemuda itu sama sekali tidak takut Meskipun dia sudah melihat contoh yang ditunjukkan si orang tua di hadapannya Orang tua itu marah sekali Langsung menghajar Gou Pui dengan senjatanya yang khas Bahkan kali ini dia mengerahkan tenaga sekuatnya Sehingga pemuda itu roboh seketika dan tidak sadarkan diri Begitukah kera dan tingkah laku seorang laki-laki sejati teriak Gou Lipsin gusar Oh, ibumu bau Lebih baik bunuh saja aku Orang tua itu tetap tidak menghiraukannya Dia juga tidak memukul Gou Lipsin lagi Senjatanya diangkat ke atas tinggi-tinggi dan ditudingkannya kepada Lo L.C.O.U Bagaimana engkau? Kau mau membaca doa atau tidak aku? Aku, pemuda itu kebingungan Ayo baka bentak orang tua itu Kepandaian engkau cu sungguh luar biasa Usianya sama dengan usia langit Angkau cu Angkau cu, kata Lo L.C.O.U Dengan suara terputus-putus Orang tua itu langsung menggerakkan senjatanya mengetok dahi Lo L.C.O.U Baka terus perintahnya pengis Cepat iya, iya, sahut Lo L.C.O.U Gugup, angkau cu, usianya seperti usia langit Orang tua itu tertawa terbahak-bahak Beginilah orang yang mengenal selatan, pujinya Begini baru patut disebut sebagai orang gagah Bocah cilik, dengan demikian kau tidak usah merasakan banyak penderitaan sekarang si orang tua mendekati si Yopo Hai, setan cilik Kau mau membaca doa atau tidak tidak usah sahut si Yopo Tidak usah tanya si orang tua heran, kenapa sebab puwi kau cu lihai luar biasa, usianya seperti usia langit Untuk selama-lamanya dia akan mendapat kebahagiaan abadi dan rejekinya menyerupai seng dewa Setiap kali berperang, Wi kau cu tidak pernah kalah Kekalahan tidak pernah terjadi karena tidak ada perang Menyerang dia tidak pernah kalah Mengalahkan dia tidak perlu menyerang Wi kau cu mengangkat kalian semuanya naik ke surga bersama-sama Sengaja si Yopo mengganti kata-kata ang kau cu dengan wi kau cu Selesai berdoa dia selalu berdehem dan pembacaan doanya dilakukan dengan cepat sekali sehingga orang tidak mendengar perbedaan ucapannya Anak ini cerdas sekali, puji orang tua itu senang, anak pintar, kemudian orang tua itu menghampiri pui ii Dia merebar-rebar dagu gadis itu, oh, anak manis, wajahmu tidak ada celanya, katanya, kau ikutlah aku membaca doa aku tidak mau kata pui ii sambil membuang muka Orang tua itu mengangkat senjatanya tinggi-tinggi dan siap diketokan, tapi tiba-tiba dia membatalkannya karena tertarik pada kecantikan pui ii Dia mengarahkan poan-koan piknya pada pipi si gadis yang halus Kau mau membaca doa atau tidak tanya si orang tua sekali lagi Biar aku saja yang mewakilinya, tukas siopo, aku jamin doaku lebih enak didengar daripada doanya Siapa sudi kau yang mewakilkan bentak si orang tua Dia mengetuk bahu pui ii sehingga gadis cantik itu menjerit kesakitan justru pada saat itulah salah seorang rekan orang tua itu Mengeluarkan suara tertawa yang menyakitkan telinga dan berkata, Ciyang Samya, kalau gadis itu tidak mau berdoa, kita buka saja pakaiannya bagus Bagus seru yang lainnya LDE itu bagus sekali Eh, mengapa kalian menghina seorang anak perempuan? Bukankah kalian ingin mencari si Taikam Cilik? Aku tahu di mana dia berada, kata Loer C.O.Wu Kau tahu tanya si orang tua cepat di mana dia? Lepas katakan asal kau berjanji untuk tidak mengganggu gadis itu, aku akan mengatakannya kepadamu, sahut Loer C.O.Wu Tapi kalau tidak, meskipun kau bunuh aku, aku tidak akan membuka mulut, suku teriak pui ii dengan setengah menjerit Jangan kau perdulikan aku Orang tua itu tertawa Baik sahutnya Aku berjanji tidak akan mengganggu gadis itu, apakah kata-katamu itu dapat dipercaya? Tanya Loer C.O.Wu Apa yang pernah tercetus dari mulutku, Ciyang Samya? Pasti benar, jawab si orang tua Taikam yang ku maksudkan ialah Taikam yang telah membinasakan Gopay Namanya Siow Kui Chu Kau benar-benar tahu di mana dia berada, C.O.Wu menganggukan kepalanya Benar sahutnya Dia itu jauh di ujung langit, dekat di depan mata Si orang tua senang bukan main sehingga hampir saja dia berjingkrakan Kemudian telunjuknya menunjuk kepada Siow Po Diakah yang kau maksudkan Pui Ie segera ikut bicara? Bocah cilik seperti dia ini Mana mungkin sanggup mengalahkan Gopay katanya Jangan kau dengarkan ocahannya Memang dialah orangnya Seruit C.O.W dengan ada ingin meyakinkan dengan berani dia Menentang perkataan Pui Ie yang pernah menjadi pacarnya Dia pandai menggunakan bongho anyok Tanpa obat bius itu Tentu dia tidak sanggup membunuh Gopay si orang gagah nomor satu dari bangsa Boan Chiu Orang tua itu tampak bimbang sejenak Kalau dia harus percaya Memang kelihatannya Siow Po masih kecil sekali Tapi nada bicara lo R.C.O. begitu serius Benarkah kau yang membunuh Gopay tanya si orang tua kepada Siow Po? Benar, sahut bocah cilik itu Lalu, kau mau apa? Dan kalau bukan aku yang membunuhnya Apapula yang akan kau lakukan? Nenek moyangmu bejat maki si orang tua Tampaknya kau ada sedikit keturunan sesat Ayo geledah tubuhnya dua orang anak buahnya segera menghampiri Siow Po Mereka merebut buntalan Siow Po dan menuangkan isinya di atas meja Si orang tua merasa heran dan kagum sekali Di dalam buntalan Siow Po ternyata terdapat banyak mutiara, intan permata, uang pelak, dan uang emas Ayah ini pasti barang-barang dari istana, katanya Dan ini, dia melihat setumpuk gol antio atau cek yang nilai setiap lembarannya paling rendah 500 cel Jumlahnya mungkin mencapai laksaan tel, tidak salah lagi Dia pasti Siow Quicu kemudian dia juga melihat dua jilid kitab ilmu silat Orang tua ini langsung mengucapkan seruan Sedikit pun tidak salah Lihatlah, ini kitab warisan Hei Kong Kong Kitab ilmu tenaga dalam dari Kong Tong Pai Nah, bawa dia ke kamar sana Aku ingin memeriksa lebih lanjut Seseorang langsung memondong tubuh Siow Po Di bawahnya ke dalam Dua orang lainnya membungkus kembali buntalan yang ada di atas meja Sedangkan orang yang keempat menyalakan lilin untuk dipakai menerangi jalan Mereka menuju kamar sebelah timur Kamu semua boleh mundur Duiu, kata si orang tua setelah masuk ke dalam kamar Keempat orang itu langsung mengundurkan diri dan pintu kamar pun dirapatkan Tampaknya si orang tua gembira sekali Dia berjalan mondar-mandir dalam kamar itu sambil memainkan tangannya Wajahnya berseri-seri Dia menggumam seorang diri Dicari sampai sepatu besi rusak Tidak bisa ditemukan sekalinya sudah jodoh Begitu mudah bertemunya Tidak perlu mengeluarkan tenaga Tanpa perlu membuang waktu Kui Kong Kong Hari ini aku dapat bertemu denganmu di sini Benar-benar seperti sudah mati dan hidup kembali Siow Po tertawa Aku juga beruntung sekali dapat bertemu denganmu di sini Katanya dengan berani aku seperti hidup kembali untuk ke enam kalinya Iya, malah seperti hidup kembali Untuk ke sembilan kalinya Dalam hatinya Siow Po berpikir Barangnya toh sudah dilihat Percuma bila dia menyangkal terus Sekarang, yang paling penting baginya hanya mencari akal untuk melarikan diri Dia harus melihat-lihat situasi dalam mengambil tindakan Atau seperti Pepatah orang yang sedang berperang Prajurit datang Panglima menghadang Banjir datang Ambil tanah untuk menguruknya Si orang tua menjadi bingung mendengar jawaban Siow Po Apa sih artinya hidup kembali untuk ke enam atau ke sembilan kalinya? Tanyanya dalam hati, tapi otaknya bekerja dengan cepat Dia langsung bertanya kepada Siow Po Kui Kong Kong, bukankah kau sedang menuju kuil Cheng Liang Si di gunung Go Tai San Siow Po Sengaja memperlihatkan tampang kagum dan heran Apa saja kau tahu Benar-benar orang yang sulit dihadapi Pikirnya dalam hati Tapi dia segera tertawa geli dan berkata Tuan, kau benar-benar hebat ilmunya tinggi sekali Kau juga pandai menjampi sehingga melebih kehebatan seorang imam yang berasal dari gunung Mausan Pantas saja nama perkumpulan agama kalian Yakni Sin Leong kau terkenal sampai ke seantara dunia Sudah lama aku yang rendah mendengar tentang ilmu perkumpulan kalian yang sakti Hari ini aku menyaksikannya dengan macu kepala sendiri Aku benar-benar kagum sekali Demikianlah Siow Po yang cerdik mengalihkan bahan pembicaraan Tanpa disadari, orang tua itu terbawa arus Dari mana kau tahu tentang Sin Leong kau tanya si orang tua Aku mendengarnya dari putra Gong Sam Kui Yakni Go Weng Hem Sahut Siow Po senaknya Go Weng Hem datang ke kota raja karena menerima perintah ayahnya untuk mengantarkan upeti Dia mempunyai seorang bawahan yang bernama Yo Ek Chi Orangnya gagah sekali Mereka telah merundingkan urusan membasmi Sin Leong kau Mereka tahu di dalam Sin Leong kau ada seorang Ang Kau Chu yang kepandainya tinggi sekali Kau Chu itu juga mempunyai pengikut yang banyak sekali Tapi mereka tidak takut mereka telah mendapatkan sebuah kitab yang berjudul Si Cap Ji Chin Keng Yang menurut mereka hebat sekali Kitab itu didapatkan dari seorang kepala pemimpin bendera sulam biru Mendengar keterangannya Si orang tua semakin heran Dia pernah mendengar kedua nama Go Weng Hem dan Yo Ek Chi Dan memang benar Ada seorang anggota Sin Leong kau yang menjadi pemimpin bendera sulam biru Hal itu dia ketahui secara kebetulan kurang lebih satu bulan yang laiu Ketika itu dia mendengar disebut-sebutnya nama kitab Si Cap Ji Chin Keng itu Tetapi mengenai isinya, dia tidak tahu sedikitpun Karena itu, hatinya menjadi tertarik mendengar keterangan Si Opo Antara Peng Si Ong dengan pihak kami tidak ada permusuhan apa-apa Mengapa dia ingin menimbulkan masalah? Mengapa dia ingin menumpas kami? Bukankah itu berarti dia sudah bosan hidup? Menurut Go Weng Hem, kata Si Opo Memang benar di antara Peng Si Ong dan Sin Leong kau tidak ada permusuhan apa-apa Bahkan mereka sangat mengagumi kepandayan Ang Kau Chu Persoalannya terletak pada Sin Leong kau yang sudah berhasil mendapatkan kitab Si Cap Ji Chin Keng Menurutnya, kitab itu sangat aneh dan berharga Biar bagaimana kitab itu harus dirampas Bukankah di dalam perkumpulan kalian ada seorang wanita yang tubuhnya gemuk dan namanya Liu Yan? Bukankah dia sekarang berada di dalam istana orang tua itu semakin heran? Eh, bagaimana kau bisa mengetahui hal itu Si Opo sebetulnya sedang mengacau belu Tapi apa yang dikatakannya memang beralasan Aku kenal dengan Li Uto Aci itu, katanya mengarang terus Kami merupakan sahabat baik Pada suatu hati, Li Uto Aci melakukan kesalahan terhadap Ibu Suri Karena itu Hang Tai Hao ingin membunuhnya Untung saja aku berhasil mengetahui hal tersebut Aku segera menolongnya Aku menyembunyikan Li Uto Aci di bawah kolong tempat tidur Dengan demikian, siasya belaka Ibu Suri mencarinya di seluruh istana Karena kejadian itu, Li Uto Aci merasa bersyukur sekali Dia juga menasehati aku untuk masuk saja menjadi anggota Sin Leong Kau Menurutnya, kau cu Sin Leong Kau sangat suka terhadap anak kecil dan pasti akan menyukai aku Kalau hal itu sampai terjadi, maka aku akan memperoleh banyak keuntungan Oh seru si orang tua yang dengan sendirinya semakin percaya terhadap apa yang diocahkan oleh Syaupo Coba kau katakan, mengapa Ibu Suri ingin membunuh Li Uyan Menurut keterangan yang aku dengar dari Li Tau Aci Urusannya menyangkut sebuah rahasia besar, sahut Syaupo Dia mau mengatakannya kepadaku, apabila aku berjanji tidak akan mengatakannya atau memberitahukan kepada siapapun juga Itulah sebabnya sekarang aku tidak bisa mengatakannya kepadamu Tapi secara singkat aku dapat memberitahukan bahwa urusannya berhubungan dengan kedatangan seorang laki-iaki yang menyamar sebagai dayang dalam istana Dan orang itu ternyata berkepala gundul Eh itulah Teng Penglem seru si orang tua tanpa sadar Jadi kau juga tahu urusan Teng Tau Ako yang menyelingap ke dalam isana Sungguh kebetulan bagi Syaupo Jadi si dayang palsu itu rupanya kakak seperguruan si orang tua ini Tapi Syaupo tidak menunjukkan perubahan apa-apa Dia hanya tersenyum dan berkata kembali Ciong Samya, hal ini menyangkut rahasia yang besar sekali Jangan sampai kau bocorkan kepada orang lain Kalau tidak, kau akan menghadapi ancaman bahaya yang besar sekali Tidak apa-apalah kalau kita bicara berdua Tapi kalau sampai ada orang lain mendengarnya, bisa gawat Meskipun kepada orang yang paling kau percaya, kau tetap harus berhati-hati Kalau rahasia ini sampai bocor dan diketahui oleh angkau cu, aku yakinkah sendiri tidak sanggup bertanggung jawab Setelah berdiam di dalam istana setian lama, Syaupo sudah paham apa yang disebut rahasia Yakni sesuatu yang sekali-sekali tidak boleh dibocorkan Dan taruhannya berat bahkan batang leher juga bisa dipenggal, atau setidak-tidaknya pangkat bisa copot Sekarang dia menggunakannya untuk menggertak si orang tua, ternyata dia berhasil Tapi si orang tua si Ciong ini sendiri mempunyai pikiran yang lain Mengapa aku begitu bodoh bicara secara terbuka dengan bocah ini, pikirnya dalam hati Ternyata banyak urusan mengenai perkumpulan kami yang diketahuinya Ah, biar bagaimana, dia sebaiknya disinkirkan saja Meskipun sudah mempunyai pemikiran demikian, dia tidak segera turun tangan Dia masih ingin mengorek keterangan dari Syaupo Apa yang kau bicarakan dengan Teng Toa Kutanyanya sambil pura-pura tertawa Mengenai pembicaraanku dengan Teng Toa Kumu itu, sahut Syaupo Antara lainnya adalah pesannya kepadaku Bila kelak aku mendapat kesempatan bertemu dengan Ang Kaucu Maka aku harus menceritakan semuanya sampai jelas Oh, begitu kata si orang tua Dalam hatinya dia kebingungan apakah dia harus mempertemukan bocah ini dengan Kaucunya Lalu dia ingat dengan tugasnya sendiri Kaucu memerintahkan dia untuk mencari seseorang Karena itu dia berpikir lagi untuk menemukan orang itu Mungkin aku bisa berhasil lewat perantara bocah ini Dia segera memasang wajah ramah dan suara yang manis untuk berkata kepada Syaupo Saudara kecil, kau hendak pergi ke Ngergo Taisan Di sana kau pasti bertemu dengan Swi Tong yang pangkatnya Huchong Koan Bukan mendengar pertanyaan itu, Syaupo berpikir dengan cepat Dia tahu aku hendak pergi ke Ngergo Taisan dan dia juga tahu perihal Swi Tong Semua ini pasti diketahuinya dari si nenek sihir Tai Hao menyuruh si laki-laki berkepala gundul itu menyamar sebagai dayang Dan ternyata laki-laki itu seorang anggota Sin Leong Kau Dan bahkan kakak seperguruan orang tua ini pula Dengan demikian, sudah terang Tai Hao juga anggota Sin Leong Kau Sekarang aku terjatuh ke tangan orang-orang dari perkumpulan ini Kemungkinanku untuk dapat hidup jauh lebih tipis daripada kesempatan untuk mati Aku harus pandai Pandai membawa diri dia sengaja menunjukkan mimik wajah orang yang terkejut sekali Oh, Siong Sam ya, sumber beritamu hebat sekali katanya memuji Rupanya kau juga tahu tentang Swi Ho Chong Kuan Si orang tua tersenyum rupanya hatinya senang sekali mendapat pujian dari Siaopo Malah aku juga tahu perihal orang yang kedudukannya lebih tinggi berlaksa kali lipat dibandingkan dengan Swi Tong Aih, celaka, celaka, Siaopo mengeluh dalam hati Rupanya persoalan apapun sudah dibeberkan oleh si nenek sihir Kecuali Kaisar Santi, siapa lagi yang kedudukannya demikian tinggi Terdengar si orang tua berkata kembali Saudara kecil, sebaiknya kau jangan menutupi urusan apapun dariku Sekarang kau katakan padaku Kepergianmu Kenggoo Taisan ini disebabkan mendapat perintah atau untuk urusanmu pribadi Siaopo menjawab dengan cepat Aku toh seorang taikam dalam istana, tanpa perintah, mana berani aku lancang meninggalkan kerajaan? Apakah kau pikir aku ini sudah bosan hidup dengan demikian? Berarti kau menerima titah dari Sri Baginda, bukan Siaopo memperlihatkan tampang keheranan Sri Baginda tanyanya menegaskan Sri Baginda katamu Ha, 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 kali ini berita yang kau terima tidak benar Sri Baginda mana tahu urusan Denggoo Taisan orang tua itu menatap Siaopo dengan tajam Kalau bukan Sri Baginda, lalu siap panah Coba kau terkah kata Siaopo yang senang mempermainkan orang tua itu Mungkinkah kau dititah oleh ibu suritanya orang tua itu kembali? Siaopo tertawa Ternyata Cheong Samya pintar sekali pujinya, sekali tebak saja langsung mengenai sasaran Di dalam istana, orang yang mengetahui urusan Denggoo Taisan ini cuma ada dua orang dan satu setan Cheong Samya merasa heran Dua orang dan satu setan betul Dua orang dan satu setan Sahut Siaopo memberikan kepastian Siapa-siapa saja mereka itu tanya si orang tua kembali Dua orang itu, yakni ibu suri dan aku sendiri Sahut Siaopo Dan setan yang kau katakan setan itu Tentu saja arwah penasarannya Hei Kong Kong, Sahut Siaopo Dia kena pukulan Hoa Kutbianciangnya ibu suri Si orang tua terkejut setengah mati Hoa Kutbianciang tanyanya Kau bilang Hoa Kutbianciang LIA Tidak salah, Sahut Siaopo Memang Hoa Kutbianciang Jadi kau diutus oleh ibu suri tanya si orang tua kembali Apa yang harus kau lakukan Siaopo tersenyum Tai HOU dan kau orang tua terhitung orang sendiri Maka sebaiknya kau tanyakan saja kepadanya si orang tua terdiam Hatinya menjadi bingung Oh, jadi ibu suri yang menyuruh kau ke gunung Gero Taisan Dia menggumam seorang diri Seakan sedang mengajukan pertanyaan kepada Siaopo Tai HOU juga berkata padaku Kata Siaopo kembali Katanya, urusan ini telah dibicarakan dengan Angkau Chu Dan Angkau Chu setuju sekali Tai HOU juga berpesan kepadaku Agar aku bekerja hati-hati Asal aku berhasil Maka aku akan mendapatkan hadiah besar Dan Angkau Chu sendiri akan memberikan aku sesuatu yang sangat berharga Sengaja berkali-kali Siaopo menyebutkan nama Angkau Chu Dia menduga si orang tua takut sekali terhadap ketuanya Dan kalau dia sering menyebutnya Mungkin orang tua ini tidak berani mencelakainya Kenyataannya Meskipun dalam Cheong Samya meragukan kata-kata Siaopo Tapi dia tidak berani sembarang bertindak Dia merasa lebih baik dirinya percaya daripada tidak sama sekali Karena itu, dia tidak segera turun tangan Keenam orang yang ada di luar itu Apakah semuanya bawahan mutanya orang tua itu kembali? Mereka semua orang-orang dari istana Sahut Siaopo Kedua gadis itu merupakan dayang-dayangnya Tai Hao Sedangkan keempat laki-laki yang ikut bersamaku adalah Para Gijian Siwi Pengawal-pengawal pribadi Tai Hao Ibu Suri pula yang memerintahkan mereka Ikut aku melaksanakan tugas ini Tapi mereka tidak tahu menahu urusan Sin Leongkau Karena ini merupakan rahasia besar Tidak mungkin Tai Hao memberitahukan urusan ini kepada mereka Ketika berbicara Siaopo sempat melihat orang tua itu tertawa mengejek Hatinya langsung mempunyai dugaan yang buruk Maka dia lantas bertanya Kenapa? Kau tidak percaya keteranganku ini Orang tua itu memperdengarkan suara tertawa dingin Orang-orangnya Bok Ong Hu dari Inlem setia sekali terhadap kerajaan Beng Mana mungkin menjadi Gijian Siwi dari kerajaan kami Kalau kau hendak membual Carilah alasan yang lebih tepat katanya Siaopo tertawa terbahak-bahak Hei, apa yang kau tertawakan tanya si orang tua Dia tidak tahu bahwa dirinya telah berhasil memecahkan kebohongan orang Karena itu, Siaopo sengaja tertawa terbahak-bahak Agar orang tua itu menjadi bimbang kembali Siaopo masih tertawa Sesaat kemudian dia baru berkata Orang yang paling dibenci oleh keluarga Bok bukan Taihao atau Seri Baginda Mungkinkah sendiri tidak tahu Mana mungkin aku tidak tahu Yang paling dibenci oleh keluarga Bok sudah pasti Gou Sam Kui Sekali lagi Siaopo menunjukkan mimik kagum Hebat serunya Ciong Sam Ya memang benar-benar lihai Tanpa menunggu komentar dari orang tua itu Dia segera melanjutkan kata-katanya Ciong Sam Ya, biarlah aku berkata terus terang kepadamu Orang Bok Ong Ya bekerja pada Taihao Tujuan utamanya adalah untuk mencelakai Gou Sam Kui Agar dihukum mati beserta seluruh kei warganya Kalau perlu, segala anjing dan ayam peliharaannya pun tidak ketinggalan Jangankan di dalam istana Kaisar Di dalam istana Pengsi Ong pun ada orangnya Bok Ong Hu Sebetulnya ini merupakan rahasia besar Tapi tidak apa-apa aku memberitahukan kepadamu Asal kau jangan membocorkannya saja Ciong Sam Ya menganggukan kepalanya Oh, rupanya begitu Katanya, tapi di dalam hati dia hanya percaya setengahnya saja Diam-diam dia mengambil keputusan Sekarang biar aku periksa dulu beberapa orang yang di luar itu Untuk mendapat kenyataan Aku ingin tahu apakah pengakuan kedua belah pihak sama atau tidak Sebaiknya aku mulai dari si nona muda Anak masih bau kejur begitu biasanya jarang berdusta Karena itu dia segera membuka pintu dan melangkah keluar Siopo terkejut setengah mati Eh, kau mau ke mana ini kan rumah hantu Jangan kau tinggal aku sendirian di sini Aku akan segera kembali Sahut si orang tua meneruskan langkah kakinya Siopo benar-benar bingung Sesaat kemudian terdengar suara teguran yang nyaring Hei, kalian semua pergi ke mana kembali Siopo terkejut hatinya Dia mengenali suara si orang tua yang mengandung kekhawatiran Apakah mi, reka semua tidak Ada di depan tanyanya Kemana kalian teriak si orang tua kembali Kalian ada di mana pertanyaan itu diajukan dengan suara yang lebih keras lagi Tetapi keadaan tetap sunyi senyap Tidak terdengar jawaban dari seorang pun Sesaat kemudian Siopo mendengar suara langkah kaki berlari-lari Lalu suara pintu ditendang dan terakhir kembali terdengar suara langkah kaki yang berlari Tapi arahnya kembali ke tempat semula Dan ternyata pada saat itu juga tampak si orang tua menerobos masuk Hati siopo terkejut dia melihat wajah orang tua itu berubah menjadi pucat pasi Seakan tidak ada setetes pun darah yang mengalir di dalamnya Matanya membelalak dan menyiratkan sinar kebingungan Mi, reka, semua te, lah lenyap Akhirnya orang tua itu dapat bersuara juga setelah berdiri terpaku setian lama Apakah mi, kak dilarikan setan tanya siopo dengan ada takut? C, pat, cepat kita tinggalkan tempat ini mana bisa bentak si orang tua Tangannya bertumpu pada meja dan meja itu bergetar Hal ini menandakan betapa khawatir dan bingungnya hati orang tua itu Kemudian dia melangkah ke arah pintu dan melongo keluar Hei, dimana kalian? Dimana kalian semua meskipun dia mengulangi lagi pertanyaan itu Tetap saja tidak terdengar adanya jawaban Tapi si orang tua masih memasang telinga Kesunyian masih mencekam rumah itu Walaupun usianya sudah tua dan pengalamannya banyak Tetap saja hatinya gelisah Sekian lama dia berdiri terpaku Akhirnya dia melangkah mundur ke dalam Pintu kamar dirapatkan lalu dipalangkan Matanya melirik ke arah siopo yang sedang ketakutan Siopo menatap orang tua itu lekat-lekat Tampak dia menggertakan giginya rat-rat dan kulit wajahnya berubah-ubah Sekilas tampak pucat pasi Sekejap kemudian kebiru-biruan Sebetulnya hujan sudah berhenti cukup lama Tetapi tiba-tiba menjadi deras kembali Seperti ada berputuh puluh humber air yang dijatuhkan dari langit Hujan lagi terdengar orang tua itu menggumam seorang diri Tampaknya dia terkejut sekali Sesaat kemudian Terdengar suara seseorang dari arah ruangan pendopo Meskipun hujan lebat sekali Tapi suara itu bisa terdengar jelas Tiong Losam Kemarilah suara itu suara seorang wanita dan terdengar merdu sekali Tapi siopo dapat mengenali bahwa itu bukan suara kim peng ataupun pui iei Setan perempuan teriak siopo dalam kagetnya Rasa takutnya muncul kembali Siapa yang memanggil aku si orang tua Tanya orang tua itu sengaja mengeraskan suaranya Namun tidak terdengar suara sahutan dari arah pendopo Hanya suara tetesan air hujan yang membisinkan Si orang tua menolahkan wajahnya menatap siopo Si bocah juga sedang memperhatikannya Untuk sesaat mereka saling menatap Keduanya berdiam diri Seluruh bulu keduk mereka seakan meremang Namun kesunyian tidak berlangsung lama Kembali terdengar suara wanita tadi Tiong Losam Keluarlah demikian katanya Suara itu membuat perasaan menjadi tidak enak Dalam keadaan seperti itu Si orang tua masih dapat menambahkan hatinya Mendadak dia menemdang pintu kamar sehingga menjublak Setelah itu dia mencelat keluar Rupanya dia ingin menyusu suara panggilan itu Agar orangnya tidak keburu menghilang Jangan keluar teriak siopo Tapi orang itu sudah menghilang di balik pintu Sesampainya di ruangan pendopo Orang tua itu tertegun Keadaan di sana tetap sunyi senyap Tidak ada seorang pun yang ada di sana Tidak terdengar suara apapun Juga suara langkah kaki orang yang sedang berlari Kalau toh ada suara yang masuk Hanyalah suara angin yang membawa tampiasan air hujan Hawa dalam ruangan itu menjadi dingin sekali Siopo sampai menggigil seluruh tubuhnya Dia bermaksud berteriak tapi tidak berani Suasana mencekam di sekitarnya membuat hatinya takut Berat Tiba-tiba terdengar suara menggabruk Rupanya pintu pendopo itu tertutup sendi Karena hembusan angin yang kencang Keduanya terdiam Mete mereka membelalak tapi otak mereka bekerja Dalam hati mereka menduga-duga suara siapakah yang terdengar tadi Dari mana datangnya Dan kemana orangnya menghilang Pikiran siopo sendiri ikut melayang-layang Ah, aku tahu sekarang setan hanya menganggu orang dewasa Tidak mengganggu anak kecil Hiburnya sendiri atau Sudah banyak manusia yang mereka makan Sehingga perut mereka sudah kenyang Ah, yang penting hari cepat pagi Sekonyong-konyong berhembus lagi angin yang dingin Tadi lilin dalam ruangan itu sampai padam Sehingga keadaan menjadi gelap bulita Siopo ketakutan sehingga dia menjeret juri Tiba-tiba dalam ruangan itu bertambah lagi satu setan Dalam pandangan siopo Setan itu berdiri tepat di depannya Ruangan itu memang gelap dan tubuh setan itu bagai sesosok bayangan hitam Eh, jangan, jangan kau ganggu aku katanya gugup Ah, ku sendiri juga sudah menjadi setan seperti engkau Kita adalah orang sendiri Tak ada gunanya kau Jangan takut kata setan itu dengan nada dingin Aku tidak akan mengganggumu Terdengar jelas bahwa suara itu keluar dari mulut seorang wanita Mendengar suara itu Hati siopo menjadi agak tenang Kau sudah mengatakan tidak akan mengganggu ku Aku yakin kau akan memegang janjimu Kata siopo Seorang yang gagah harus menjaga ucapannya Kalau kau sampai mengganggu Artinya kau lah yang setan Aku bukan setan Aku juga bukan segala macam orang gagah Kata wanita itu Aku ingin bertanya kepadamu Di kerajaan Gopo yang berpangkat tinggi itu Apakah benar-benar mati di tanganmu Benarkah kau bukan setan Tanya siopo tanpa menjawab pertanyaan wanita itu Kau musuh Gopo atau sahabatnya dibalas dengan pertanyaan sedemikian rupa Wanita itu tidak memberikan jawabannya Itulah sebabnya siopo menjadi ragu lagi Benarkah dia bukan setan Kalau dia musuh Gopo Paling baik memang berterus terang Tapi kalau dia sahabatnya Gopo Jiwanya bisa terancam bahaya Otaknya bekerja keras memikirkan langkah yang harus diambilnya Sudahlah, pikirnya lebih jauh Biar, aku pertaruhkan nyawaku Kalau dugaanku benar Dia tentu akan menganggap aku sebagai seorang pahlawan Sebaliknya, kalau aku salah Paling-paling selembar nyawaku ini akan melayang di tangannya Dengan membawa pikiran demikian Dia segera berkata dengan suara lantang Memang benar loholah yang membunuh Gopo Apa yang kau inginkan? Dengan satu tekaman di perutnya Lohu mengirim dia pulang ke Alembaka Rohnya langsung menghadap Raja Aherat Kau ingin membalaskan dendamnya? Silahkan Kalau Lohu sampai mengernyitkan kening sedikit saja Aku bukannya seorang Neng Hiong atau Ho Han Wanita itu tidak menjawab Dia malah bertanya ragu Suaranya masih dingin seperti sebelumnya Mengapa kau membunuh Gopo kembali pikiran Siopo bergerak dengan cepat? Kalau kau memang sahabat Gopo Biarpun aku timpakan kesalahan pada Sri Baginda Tidak ada gunanya juga Kau pasti tidak akan mengampuni aku Kalau kau musuhnya Hektometer Dengan membawa pikiran demikian Dia segera menjawab dengan berani Gopo mengangkangi pemerintahan Tidak terhitung banyaknya rakyat yang mati Gara-gara dia Oleh karena itu Meskipun aku masih muda sekali Aku sangat membencinya Kebetulan sekali dia berbuat kesalahan terhadap Sri Baginda Maka aku menggunakan kesempatan itu untuk membunuhnya Seorang laki iaki Berani berbuat Berani pula bertanggung jawab Aku akan mengatakan terus terang kepadamu Walaupun seandainya Gopo tidak berbuat kesalahan terhadap raja Aku tetap akan mencari Kesempatan untuk membunuhnya Demi membalaskan sakit hati rakyat Apa yang diucapkan Siaupo sebenarnya hanya meniru kata-kata para anggota Cheng Bok To Untuk membunuh Gopo Dia mendapat perintah dari raja Apa yang terjadi berlainan dengan ceritanya Mendengar keterangan Siaupo Untuk sesaat wanita itu membungkam Jantung Siaupo berdegup-degup Hatinya bertanya-tanya Dia sebetulnya musuh atau sahabat Gopo Dugaannya tepat atau salah? Sesaat kemudian terasa ada angin yang berhembus lewat Tampak wanita itu Entah setan atau bukan Melesat keluar dari kamar itu Siaupo berusaha menggerakkan tubuhnya Dikerkejut setengah mati Ternyata dia tidak bisa berkutik sedikitpun Rupanya wanita itu telah menotoknya Selaka pikirnya dalam hati Sekarang, setelah ditinggal sendirian Siaupo dapat berpikir dengan tenang Dia yakin wanita itu bukan setan Melainkan seorang manusia seperti dirinya Tiba-tiba serangkum angin menghembus kembali Tubuhnya menggigil kedinginan Sebab pakaiannya belum kering sama sekali Ketika hatinya dilanda kegelisahan dan kebingungan Tiba-tiba ia melihat sinar api yang sedang menuju ke arahnya Dengan perlahan-lahan Dia segera memperhatikan dengan seksama Hatinya tercekat setan jangkung Setan jangkung serunya lirih Dia berdiam diri dan menatap ke arah api Lekat-lekat semakin lama api itu semakin mendekat Cahayanya tidak terlalu tajam Hatinya menjadi agak lega Ternyata hanya sebuah lentera yang ditenteng oleh seorang perempuan Atau setan bergaun putih Meskipun demikian Cepat-cepat dia merapatkan kedua matanya Dia tidak berani memperhatikan terlalu lama Meskipun sepasang matanya telah dipejamkan Tapi telinganya masih dapat mendengar suara langkah kaki yang semakin dekat Dan akhirnya berhenti tepat di depannya Jantung Syaupo berdegup semakin kencang Tiba-tiba Syaupo mendengar suara tawa seorang gadis yang kemudian bertanya kepadanya Eh, kenapa kau memejamkan matamu suara itu halus dan merdu Jangan kau takut-takuti diriku Kata Syaupo dengan suara gemetar Aku tidak berani melihat ke arahmu Setan perempuan itu kembali tertawa Apakah kau takut melihat darah mengalir dari hidung dan mataku? Atau kau takut melihat lidahku yang menjulur keluar? Tanyanya Cobalah beranikan dirimu melihat aku Sebentar saja aku tidak akan kena diperdayakan olahmu Teriak Syaupo Pasti rambut muria priapan dan wajahmu penuh dengan noda darah Apanya yang bagus dilihat setan perempuan itu tertawa geli Tiba-tiba dia meniluk Syaupo Mula-mula Syaupo terkejut Kemudian dia merasa angin yang timbul dari hembusan mulut perempuan itu Terasa hangat sebagaimana umumnya keluar dari mulut manusia Hidungnya juga mencium bau harum yang tipis Ia merasa heran, karena itu dia membuka matanya sedikit untuk mengintip Apa yang dilihatnya? Wajah penuh noda dengan rambut panjang beriap-riap? Tidak Justru kebalikannya, dia melihat selembar wajah putih halus, alis bakbulan sabit dan bibir yang mungil wajah yang cantik dan penuh dengan senyuman yang manis Syaupo mengintip lagi Dia membuka sepasang matanya lebar-lebar Sekarang dia dapat melihat dengan tegas Bahwa yang dipikirnya sebagai setan perempuan Ternyata seorang nona cilik yang wajahnya manis sekali Syaupo menduga usianya paling banter 14 atau 15 tahunan Wajahnya cantik, rambutnya digelung menjadi dua Nona itu sedang menatapnya dengan bibir tersenyum